Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu menakar cuaca ekstrim. Dan masih bersama dengan Bang Triwidiarta. Oke Bang, biasanya ini sebelum masuk segmen 3 ini, aku briefing dulu ke Nasup. Kalau misalnya segmen ini kerja sama dengan BMKG ya, jadi nanti aku baca perakiraan cuaca gitu. Tapi ini kebetulan sama orang BMKG-nya langsung nih. Jadi saya yang baca langsung gitu? Enggak sih, ini aku aja. Ini aku baca perakiraan dari abang. Tapi ya begitu ya Bang ya, cuaca di Bengkulu akhir-akhir ini memang tidak menentu. Betul, sangat labil. Sangat labil. Itu di kota doang atau di kabupaten-kabupaten juga? Jadi kalau diperhatikan dari topografi dulu ya, Karena memang paling banyak tuh daerah, pegunungan, bukit, itu pasti terjadi hujan. Walaupun misalkan di daratan nih, di pesisir, itu panas. Pasti ada hujan. Kenapa? Itu tadi. Lebih banyak kelembapan di daerah perbukitan atau pergunungan dibandingkan di pesisir. Seperti itu. Jadi di sana lebih sering terjadi hujan. Betul sekali. Karena kelembapannya mempengaruhi. Betul sekali. Nah sekarang kita lihat dulu nih Bang. Pernah kiraan cuaca dari BMKG untuk Provinsi Bengkulu hari ini. Baiklah pemirsa, kita lihat dulu perakiraan cuaca. Untuk Provinsi Bengkulu hari ini, sembilan kabupaten dan satu kota dari BMKG. Nah, ada jomplang. Biasanya ini sama nih, gelap-gelap gitu ya. Pemirsa hari ini di Kabupaten Bengkulu Selatan diperkirakan hujan. Suhunya dari 23 hingga dengan 32 derajat Celcius. Lalu di Kabupaten Kaur, hari ini diperkirakan cerah. Suhunya dari 22 hingga dengan 32 derajat Celcius. Oke, kita lihat lagi dari daerah berikutnya. Nah, di Kabupaten Bengkulu Utara, pemirsa hari ini diperkirakan hujan deras. Suhunya dari 22 hingga dengan 33 derajat Celcius. Lalu di Kabupaten Muko-Muko, hari ini diperkirakan hujan ringan. Suhunya dari 23 hingga dengan 33 derajat Celcius. Nah, di Kabupaten Rejang, Lembong, pemirsa hari ini diperkirakan berawan. Suhunya dari 20 hingga dengan 32 derajat Celcius. Lalu di Kabupaten Kepahyang, hari ini diperkirakan berawan. Suhunya dari 19 hingga dengan 32 derajat Celcius. Pemirsa. Nah, untuk Kabupaten Seluma, hari ini diperkirakan cerah berawan. Suhunya dari 23 hingga dengan 32 derajat Celcius. Lalu di Kabupaten Lebong, hari ini diperkirakan berawan. Suhunya dari 20 hingga dengan 32 derajat Celcius. Nah, yang terakhir nih, dari Kota Bengkulu sendiri hari ini, pemirsa diperkirakan hujan deras. Suhunya dari 25 hingga dengan 32 derajat Celcius. Lalu di Kabupaten Bengkulu Tengah, hari ini diperkirakan cerah berawan. Suhunya dari 23 hingga dengan 32 derajat Celcius. Baik, pemirsa, itulah dia tadi perkiraan cuaca dari BMKG untuk Provinsi Bengkulu. Hari ini 9 kabupaten dan 1 kota. Kayaknya tadi udah dilihat nih Bang, sesuai ya Bang ya? Iya kan? Tadi jelas kan, di Kabupaten Kepahyang dengan Lebong, terus suhunya rendah sekali kan? Iya benar. Otomatis RH-nya tinggi. Jadi sangat lembab. Makanya sampai 19 kan suhunya. Jadi kalau suhunya rendah, pasti kelembapannya tinggi. Jadi kalau suhunya rendah, kelembapannya pasti tinggi. Kalau di wilayah Bengkulu ini Bang, kenapa sih sering terjadi hujan sebelah-sebelah? Yang di sini hujan. Ternyata yang di sini itu terang banget. Itu dikarenakan faktor ada beberapa hal yang lebih banyak itu adalah topografi. Tadi saya sampaikan. Topografi di Bengkulu ini kan tadi kan, daerah pesisir, perbukitan, lereng, terakhir pegunungan. Makanya di sini lengkap wisatanya. Ada wisata laut, ada wisata daratan. Ada semua. Ada semua di sini. Bahasanya lengkap galau di sini. Lengkap nian. Lengkap nian, ya. Jadi memang kalau untuk Bengkulu ini sangat eksotis. Dari sisi pariwisatanya. Contoh destinasinya itu ada pegunungan, ada air terjunnya, apalagi baru kemarin tahun 2002 kemarin, kunjungan Pak Menteri Sandiaga Uno dulu ke Blitar. Itu kan kami road rider kan sama-sama dengan Pak Gubernur, Pak Rohidin ke sana. Itu juga ada dua air terjun yang satu hangat, yang satu dingin. Satu hangat, satu dingin? Di daerah desa Blitar. Oh, belum ke sana itu. Dia satu air terjun? Iya, dibagi dua. Ke bagi dua. Ada dua air terjun. Kanan sama kirinya itu. Itu ada yang dingin sama yang hangat. Aneh kan? Makanya sebenarnya eksotis di sini. Unik di Bengkulu. Dan itu baru datemukan. Selama saya keliling Indonesia itu baru kali ini saya nemukan. Baru di Bengkulu? Di Bengkulu. Makanya memang betul sih. Di Bengkulu ini semakin unik, semakin eksotis, pasti juga banyak berpotensi bencana geohidrometeorologi. Jadi geohidrometeorologi, geonya itu geofisika. Itu pasti namanya gempa dan tsunami. Hidrometeorologi itu bencananya banjir bandang, banjir tanah longsor. Nah, memang di sini kompleks. Kompleks. Makanya di sini masih terjaga alamnya. Balik lagi ke situ. Balik lagi ke manusia itu sendiri. Semakin kita menjaga alam, insya Allah bencana itu ada, tapi bisa diminimalisirkan. Nah, ini kan kita tahu nih cuaca yang sedang berubah-ubah di Provinsi Bengkulu. Ini musim penyakit juga. Nah, boleh dong bang sampein dulu tipsnya nih kepada pemirsa. Bagaimana agar tetap bisa sehat, bisa menjalankan kegiatan sehari-harinya. Boleh. Nah, hari ini pemirsa disampaikan langsung pesannya dari kepala BMKG. Boleh bagitulah. Oke, baik. Kepada masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya, memang cuaca di saat, apa ya, dalam beberapa minggu terakhir inilah, dalam berkebulan ini memang adanya panas dan hujan. Nah, saran saya, kalau saya biasa minum air hangat, jangan minum air es. Karena itu kan berpotensi. Karena apa? Karena suhu tubuh manusia itu membutuhkan air yang banyak. Jadi prinsipnya adalah banyak minum air putih dan kalau bisa kurangi minuman yang berdingin ataupun yang bersoda. banyaklah minum air putih hangat karena itu buat kesehatan tubuh. Itu aja kuncinya. Dan yang satu lagi, jangan lupa. Suplemen itu penting untuk vitamin kita. Seperti itu. Dan yang satu lagi, ada lagi yang belum nih? Apa tuh, Bang? Update terus informasi BMKG di media sosial. Benar sekali ya. Terima kasih, Bang. Jadi jangan minum air es ya. Ini, Bang, kayaknya mensupport ibu-ibu di rumah ya, yang suka marahin anaknya. Jangan minum air es gitu ya. Dan jangan lupa, balik-balik lagi jangan lupa untuk cek BMKG. Karena penting sekali agar kita tahu ya, Bang, ya. Bagaimana perjalanan nanti ke depannya. Agar bisa mempersiapkan diri. Mungkin yang bermotor bisa menyiapkan mantel. Yang mau jalan kaki juga yang pakai kendaraan beroda empat juga bisa menyiapkan payu. Seperti itu ya, Bang, ya. Betul sekali, Bang. Jadi penting sekali untuk terus berwanti-wanti. Abang, sekarang kita jadah dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pimpinan, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.